Zamanin Wa alatu Wa alatul abdi Ulbuhu Wabidu'atuhu Umruhu Ila akhirim Aqalahul mu'adid Fa'innakhtila Jal khawatiri La yaskulah Karena Goncangan Khawatir itu Tiada akan Pernah-tenang Ba'innakhtila Jal khawatiri La yaskulah Karena Goncangan khawatir Bisikan-bisikan Yang masuk Kedalam hati itu La yaskulah Tidak akan pernah-tenang Wa'akhtaru Jawlanil khawatiri Dan Kebanyakan Pergerakan Khawatir itu Khawatir Yang khawatir Yang uhul khawatir Bisikan-bisikan hati Maka Kebanyakan Pergerakan Bisikan hati itu Innamaya Yakunu Biba'idin Latudariku Lahu Hanyasannya adalah Pada Perkara Yang telah berlalu Yang tiada mungkin Ia dapat Mendapatkannya Aufi mustakbalin La buddha Atau Pada perkara Yang akan datang Yang meski Dalam Yang saat ini Engkau Berada Di dalamnya Karena tidaklah hari berganti Kecuali hari setelahnya Adalah Lebih buruk Dari hari sebelumnya Dan agar Ia menghasilkan darinya Apa yang telah ditetapkan Apa yang telah Dijariskan Bahwa Kayfama Karena Tadi Uzamani Maka Sebagai mana Yang terjadi Semua itu Adalah Menyanyiakan Waktu Menyanyiakan Masa Wa'alatul Abdi Peluhu Dan Alat Hamba itu Adalah Hatinya Wa'bidho'atuhu Umruhu Dan Barang Berharganya Adalah Umurni Alat manusia itu Hati Dan barang Dan barang berharga Bagi manusia itu Adalah Umur Bidho'at Bidho'atuhu Bidho'atuhu Barang-barang yang berharga Sehingga Sehingga ada kalimat Hadihi Bidho'atuna Ruddat Ilayna Ini adalah Barang-barang berharga Milik kami Yang harus Dikembalikan Kepada kami Itu Adalah Sejarah Awal Mu'awalnya Terjadi Perang badan Jadi para sahabat Ketika Hijrah Ke Madinah itu Barang-barangnya Semua ditinggal Yang dibawa Hanya pakaian Semua Isi rumah Ditinggal Gak ada Satupun yang Diambil Gak ada Satupun yang Dibawa Ketika mereka Berada Di Madinah Menyaksikan Kabilah Dari Orang-orang Kurais Di bawah Pimpinan Abu Sofyan Itu Bawain Barang-barang Milik sahabat Yang ada Di Mekah Lihat Lah itu Kok Barang saya Mau dikemanain Ternyata Mau dijualin Nama Abu Sofyan Ke Negeri Syam Kata para sahabat Hadihi Bito Atuna Rudat Ilaina Lah itu Barang punya kita itu Mau dikemanain Balikin Akhirnya Di Madinah Rombongan Abu Sofyan Barang-barangnya Diambilin Padahal bukan Barang dia Emang barang punya Sahabat Yang dibawa Mediam Mau dijualin Ke Syam Akhirnya Abu Sofyan Balik lagi Ke Mekah Gak jadi Ke Syam Dia teriak-teriak Kita dirampok Kita dirampok Kita dirampok Di Madinah Amat sahabat-sahabat Yang Muhammad Maka itulah Awalnya Perang 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 Musar Semua orang Kapir Kurais Itu bergabung Untuk Menghancurkan Islam Waktu itu Dengan dalil Karena Sahabat Nabi Sebagai Perampok Padahal Hadihi Bido'atuna Ruddakilayna Wa'alatul Abdi Al-Buhu Wa'bido'atuhu Umruhu Dan alat Manusia itu Adalah hatinya Dan barang Berharganya Adalah umurnya Ba'ida Gopalal Polbu Apabila Lalai Hati itu Bi Nafasir Wahidin Pada Satu Nafas Andikrin Dari Satu Dikir Yastafidubihi Unsan Billahi Ta'ala Yang Dapat Memberikan Fa'idah Dengannya Kedekatan Kepada Allah Ta'ala Au'an Fikrin Yastafidubihi Ma'rifatan Billahi Ta'ala Atau Dialalai Dari Satu Tapakkur Yang Memberikan Fa'idah Dengan Sebabnya Ma'rifah Kepada Allah Ta'ala Benar-benar Memberikan Manfaat Dengan Ma'rifah Itu Akan Mahabbah Kepada Allah Ta'ala Bahwa Maghubunun Berarti Dia adalah Orang Yang Tertipu Satu Zikir Satu Pikir Satu Zikir Satu Pikir Dalam Arti Bertapakkur Yang Dengan Sebab Kelalayannya Dari Satu Berdikir Atau Satu Bertapakkur Menghilangkan Dari Kedekatannya Kepada Allah Atau Menghilangkan Ma'rifahnya Kepada Allah Yang Dengan Sebab Ma'rifah Itu Mendatangkan Mahabbah Kepada Allah Dengan Sebab Kelalaian Itu Maka Dia Benar-benar Orang Yang Tertipu Karena Ada Tajali Af'al Tajali Sifat Tajali Dan Kalau Orang Yang Melihat Enggak Ada Perbuatan Dirinya Enggak Ada Perbuatan Makhluk Hanya Perbuatan Allah Tajali Af'al Lalu Dia Memiliki Sifat-sifat Mencontoh Dari Sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berarti Tajali Sifat Kalau Dia Merasa Tidak Ada Segala Sesuatu Sudah Panak Dirinya Dengan Allah Sudah Melebur Dirinya Dengan Allah Tidak Ada Segala Sesuatu Hanya Allah Berarti Tingkatan Tajali Yang Paling Mulia Adalah Tajali Yang Dia Saksikan Hanya Allah Tidak Ada Dirinya Di Dalam Dirinya Di Dalam Dirinya Hanya Ada Ada Semua Ini Inkana Fikruhu Jika Adalah Bertapakurnya Was Wasuhu Dan Keragu Ragu 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 Mubah Hati Pada Segala Hal Yang Mubah Maksuran Alehi Yang Dia Pilih Atasnya Wala Yakunu Dalikah Ghaliban Dan Tidak Terjadi Semua Itu Secara Umum Wal Yatapak Garu Bahkan Dia Bertapakur Fihujuh Il Hili Fihujuh Il Hili Pada Arah Melepaskan Dirinya Likobo Isyahawati Untuk Menunaikan Syahwat 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 Al-Humulu Al-Humul Al-Humulu Nekmah Wa Nafsu Ta'abba Wa Zuhul Nekmah Wa Nafsu Tahawah Al-Humul Al-Humul Tidak Terkenal Jauh Dari Kepopularitasan Nekmah Itu Adalah Satu Kenikmatan Wa Nafsu Sedangkan Awan Nafsu Ta'abba Tidak Menyukainya Al-Humulu Nekmah Wa Nafsu Ta'abba Tidak Terkenal Tidak Punya Popularitas Itu Sebenarnya Sebuah Kenikmatan Tapi Hawa Nafsu Itu Tidak Menyukainya Tapi Sebaliknya Wazuhuru Popularitas Menjadi Orang Yang Terkenal Nekmah Itu Adalah Satu Bencana Satu Siksaan Satu Musibah Wal Nafsu Tahawah Tetapi Awan Nafsu Itu Menyukainya Menginginkannya Menyenanginya Al-Humul Al-Humul Niamah Wal-Nafsu Ta'abba Wa-Zuhuru Nekmah Wal-Nafsu Tahawah Ibn Ibn La-Yazalu Karena Senantiasa Yuna Yuna Ia Menentang Huluman Tahar Loka Setiap Orang Yang Bergerak Al-Hilafi Wal-Dihi Atas Menyalahi Tujuannya Bi-Jama'i Umrihi Pada Seluruh Umurnya Auman Yatawah Hamu Atau Orang Yang Berniat Annahu Yuna Ziuhu Bahwa Ia Akan Menentang Nih Wayukhalifu Amrahu Dan Menyalahi Perkaranya Aw Gharbahu Atau Tujuannya Bi-Zuhuri Amarat Dillahu Minghu Dengan Nampaknya Tanda Baginya Dari Semua Itu Bal Yukad Dirul Mukholafata Bahkan Ia Mampu Untuk Menyalah Man Akhlas Nasa Bi-Hubi Orang Yang Telah Membebaskan Manusia Dalam Cintanya Hatta Bi-Anlihi Wawaladhi Sampai Pada Anaknya Dan Keluarganya Yang Yang Dikatakan Juli Batil Pelbu Ala Hubi Man Ahsana Ilayha Dicenderungkan Hati Itu Untuk Cinta Kepada Siapapun Yang Berbuat Baik Kepadanya Kecenderungan Karakter Hati Jubilatil Gulu Alahu Biman Ahsana Ilayha Akan Timbul Cinta Kepada Siapapun Yang Berbuat Baik Kepadanya Kita Kita Hari Ini Mendapatkan Pemberian Kita Senang Lalu Besok Mendapatkan Pemberian Kita Senang Lalu Besoknya Lagi Mendapatkan Pemberian Maka Dia Akan Cinta Karena Juli Batil Jubilatil Kulubu Jubilatil Kulubu Jubilatil Kulubu Alahu Biman Ahsana Ilayha Dicenderungkan Hati Itu Untuk Mencintai Siapapun Orang Yang Berbuat Baik Kepadanya Makanya Itu Ilmu Ilmu Untuk Orang Yang Mau Dapetin Perawan Perawan Kita Apa Nanti Lama-lama Kita Indikasi Dan Beniat Untuk Menyalahinya Tumma Yatafakaru Lalu Dia Bertafakur Bikai Fiyati Zajrihim Tata Cara Mencegah Mereka Waka Fiyati Fahrihim Dan Tata Cara Memaksa Mereka Wajawabihim Amma Yata'allalun Nabihi Fimu Kholafatihi Dan Menjawab Tentang Alasan Alasan Dengannya Dalam Menyalahi Mereka Dan Senantiasa Ia Berada Dalam Kesibukan Yang Langga Falis Syaitoni Ada Fahnya Gak Ada Falis Syaitoni Jundani Maka Setan itu Memiliki Dua Tentara Jun Dunyatiru Satu Tentara Yang Berterbangan Wajundun Dunyasyiru Dan Satu Tentara Yang Berjalan Di Atas Tanah Walwaswasu Ibaratun Sedangkan Waswas Yang Ada Di Hati Itu Adalah Satu Ibarat An Harokati Jundihit Toyari Dari Gerakan Tentara Iblis Yang Berterbangan Beterbangan Wasyahwatu Ibaratun An Harokati Jundihit Sayari Sedangkan Syawat Adalah Ibarat Dari Gerakan Tentara Setan Yang Berjalan Di Atas Tanah Jundun Yatir Jundun Yasir Kalau Jundun Yatir Itu Yang Beterbangan Artinya Keluar Masuk Keluar Masuk Kadang Masuk Kadang Keluar Kadang Masuk Kadang Keluar Di Beterbangan Maka Itu Adalah Dari Gerakan Waswas Hati Kita Kadang Was Was Itu Tentara Setan Yang Berterbangan Waktu Ditafsirkan Minshar Lil Was Was Sil Khon Nas Itu Khon Nas Ibenun Iblis Anak Laki Lakin Iblis Khon Nas Jadi Iblis Bingung Bagaimana Bisa Masuk Ke Hati Manusia Akhirnya Datang Iblis Bawa Bayi Bayi Dikasih Ke Hawa Hawa Ditimang Timang Nabi Adam Pulang Kata Nabi Adam Hawa Ini Anak Musuh Kita Ini Ngapain Ditimang Timang Akhirnya Dibelah Ditimpan Nabi Adam Digantung Di Empat Pohon Datang Iblis Hawa Anak Saya Mana Nabi Digantung Di Pohon Sama Iblis Dibang Ditepokin Hidup Lagi Karena Gak Bakal Mati Sampai Hari Hidup Lagi Dikasih Ke Hawa Ditimang Timang Nabi Amah Hawa Datang Nabi Adam Hawa Ini Anak Musuh Kita Ngapain Ditimang Timang Ambil Nabi Adam Dibakar Habis Dibakar Sampai Jadi Abu Abunya Dilemparin Ke Lautan Datang Kata Iblis Mana Anak Saya Anak Muda Jadi Debu Di Lautan Ampar Amparan Ditepokin Hidup Lagi Dikasih Lagi Tahawa Ditimang Timang Datang Lagi Nabi Adam Akhirnya Saking Kesel Nabi Adam Dipanggang Abis Dipanggang Setengah Watong Dibelah Dua Dimakan Nabi Adam Separo Dimakan Siti Hawa Separo Akhirnya Iblis Datang Mana Anak Saya Nabi Adam Mudah Kebangetan Kesel Dipanggang Siti Suami Saya Suami Saya Makan Separo Saya Makan Separo Lari Iblis Kegirangan Sejak Hari Ini Kata Iblis Anak Cucu Keturunanmu Akan Bisa Dimasuki Sampai Hari Kiamat Oleh Anak Cucu Keturunanku Itulah Awalnya Iblis Bisa Mondar Mandir Di hati Manusia Maka Itulah Disebut Dengan Was-was Itu Namanya Jundun Yatir Jundun Yatir Tentara Iblis Yang Beterbang Lalu Yang kedua Jundun Yatir Tentara Iblis Yang Berjalan Di atas Bumi Ini Yaitu Syahwat Kalau Was-was Itu Jundun Yatir Kalau Syahwat Jundun Yatir Wahadal Anak Dan Sekarang Ini Kita Bahas Tentang As-Saitonu Setan Wahadal Ana As-Saitonu Sekarang Kita Bahas Tentang Setan Itu Sendiri Kuleko Minan Nari Dikiptakan Setan Itu Dari Api Wahulekol Insanu Dan Dikiptakan Manusia Itu Min Sol Solit Dari Tanah Kal Fakhori Seperti Fakhor Apa itu Fakhor Fakhor Itu Perkakas Perkakas Yang Terbuat Dari Tanah Seperti Genteng Kendik Tempayan Batu Batak